Saudara-saudara yang terkasih hari ini Rabu 8 April dalam Pekan Suci Bacaan Injil dari Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25 Kita berjumpa dengan koko Judas Iskariot Satu dari dua belas murid Yesus Yang telah menyerahkan Yesus kepada imam kepala Dengan imbalan 30 uang perak Di akhir perikob bahkan Judas berkata Bukan aku ya Yesus Tapi Yesus berkata Kamu telah mengatakannya Yesus tahu apa yang dikatakan Apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh Judas Sebagaimana Yesus pun sekarang ini Tahu apa yang kita katakan Kita pikirkan dan kita rasakan Kita tidak bisa merayakan tri hari suci Di gereja yang seharusnya meriah Tapi kita hanya bisa merayakan ekaristi Di rumah bersama keluarga secara live streaming Kita pasti punya kerinduan yang luar biasa Untuk mendengarkan sabdamnya Menyambut tubuh dan darahnya Dan mendapatkan berkat perutusannya Dia tahu saatnya membuka hati yang lebar Agar Tuhan tetap bertata di hati kita Sehingga Tuhan tetap memberikan Secercah kegembiraan Di saat situasi yang tidak menyenangkan ini Seruput ampun-pun dulu Salam sehat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!